Apa itu um? Ibu. Nah, kalau kita namanya ummi. Ibu. Nah, um itu adalah artinya ibu. Ibu itu adalah pokok. Al-Fatihah disebut dengan umul kitab, umul Qur'an. Kenapa? Karena pokok dalam Al-Qur'an semua tergantung dalam suatu Al-Fatihah. InsyaAllah kita bahas satu-satu ayatnya agar kita memangkut. Ternyata benar ya. Al-Fatihah itu mengandung pokok dalam Al-Qur'an. Nanti ada pembahasan Al-Qur'an dari 6200 sekian ayat tergantung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah dari tujuh ayat tergantung dalam satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu tergantung, tergantung dalam satu huruf yaitu Ba. Nanti pembahasannya kita bahas huruf Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada hal yang menarik. Tambah hal yang menarik. Ini coba saya ingin bagian tahu tujuh apa-apa ini. Huruf Ba. Huruf Ba itu makhruznya adalah syafatai. Dua-dua bidir. Sekarang, kenapa Allah SWT menjadikan Al-Fatihah atau sesuatu Bismillah diawali dengan huruf Ba. Karena dalam satu fadilah huruf Ba, kita tidak bisa mengucapkan huruf Ba kalau gak nempel dua bidir. Nah, coba ada yang bisa gak baca huruf Ba tapi gak usah lo bidirnya. Wah, gak mungkin. Pasti huruf nempel. Kenapa? Itu adalah fadilahnya. Meyakinkan bahwa sebenarnya kalau mau ucap harus betul-betul. Jadi ketika pembahasannya Bismillah, itu banyak akhirnya. Nah, pasti nempel. Itu sebuah keyakinan. Nah, itu fadilah. Nanti kita bahas tentang surat tentang Basmalah. Jadi, memang sengaja kamu memilih tentang pembahasan Al-Quran karena begini Bapak-Ibu. 1400 abad yang lalu, Allah SWT adakah menjadikan suatu kaum bangsa Arab yang disebut dengan Jahiliyah. Jadi, orang-orang Arab disebut Jahiliyah. Bukan hanya Jahil, tapi Al-Jahiliyah. Tadi kita pelajar itu. Ada Al-Iqlam, ada Ta. Jaha Al-Jahiliyah. Asal katanya Jahara. Bodoh. Orangnya Jahil. Kalau ditambah dengan Alim dan Ram, ditambah Ta. Tadi apa? Alim dan Ram? Sudah Ram. Ta Alman Muto itu artinya semua sifat yang menunjukkan orangnya. Bapak-Ibu benar-benar bodoh. Segala keburukan ada di orang-orang Jahiliyah. Yang saya ceritakan. Orang-orang Jahiliyah itu, misalkan di Indonesia ada begal. Lima kali empat pembegalan zaman Jahiliyah. Jadi, kejahatan-kejahatannya sekarang itu tidak seberapa dengan kejahatan orang Jahiliyah. Minum khamar. Mungkin kalau orang-orang kita pada mabuk di malam hari. Tapi orang-orang Jahiliyah itu lima kali lipat. Mabuk, kan? Dan bayangkan. Pemula orang yang mabuk dan masih pemula di zaman Jahiliyah itu mabuk hanya lima kali dalam sehari. Ya, sepuluh. Lima kali dalam sehari orang Jahiliyah mabuk. Berarti putar-untar ke Asyad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tongkang Nabi Nusa. Orang-orang, Allah, Nabi Nusa dikasih apa? Mujizatnya. Tongkang. Yang belah-belah. Yang suhaya. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memberikan sentuhan Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika menyentuh orang sakit selu. Aku tidak kasih. Tapi apa yang Allah hadirkan ke orang-orang Jahiliyah? Yang Allah hadirkan ke orang-orang Jahiliyah adalah Al-Qurna. Dengan Al-Qur'an, Al-Jahiliyah itu berubah. Orang-orang Jahiliyah itu berubah. Bayangkan. Umar bin Khattab adalah orang paling sanar sejak zirah. Jika ada yang mampu menelang Umar bin Khattab, maka orang itu lebih kuat daripada Umar bin Khattab. Dan itu tidak ada. Umar bin Khattab itu, kerjaannya nantangin orang. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Dan dia menantang, kita pergi ke gunung. Kalau mau mengalahkan saya, maka dia adalah orang yang terkuat. Itu ditatang orang-orang. Dan jika ada yang mau menantang Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, silahkan pergi ke rumah. Izin ke orang tua yang sudah melahirkanmu. Dan kamu akan pulang hanya nama saja. Saking bagi Umar bin Khattab. Bahkan setelah masuk Islam itu, Umar bin Khattab dalam suatu riwayat. Ini Umar di sini. Di sana ada syaitan. Di sana ada syaitan. Syaitan melihat bayarin uang kemulungan.